Kasus intoleransi saat ini banyak terjadi di Indonesia, contohnya Memang miris, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kasus-kasus intoleransi tersebut banyak terjadi di Indonesia? Menurutku sendiri, salah satu penyebabnya adalah fanatisme yang diselahatikan Menurut kalian sendiri, fanatisme itu penuh nggak sih? Iya sih Enggak Tidak Enggak sih Iya Menurut KBBI, fanatisme adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat pada suatu adil lain Menurutku, tidak ada salahnya menjadi fanatik, terutama terhadap keyakinan yang kita aning Contohnya, ketika kita membutuhkan suatu agama dan agama itu melarang untuk mencuri Apabila kita tidak meyakininya, maka suatu saat nanti kita akan mencuri Contohnya lagi, ketika seorang pemenut agama Kristen tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamatnya Maka dia tidak akan berdoa bagi hari dan juga rejimu bagi badan dan baiknya Selain itu, contohnya bagi penganut agama Islam Apabila dia tidak mempercayai sholat ima waktu itu adalah pelindung baginya dan menjaga baginya Maka dia akan dengan mudahnya meremehkan dengan dinyalanya Panetisme dalam beragama itu harus dinyalami dengan rasa sangat menghargai Bukan berarti kita percaya bahwa agama orang lain itu benar Tetapi kita harus lebih menghargai pendapat dan juga pola pikir orang lain Kasus-kasus intoleransi lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, ada ratusan korban dan juga pelaku anak buli Perang terjadi antara suku Damal dan suku Dani di lapangan sepak bola distrik Kuam Hinarama Kasus-kasus tersebut banyak terjadi karena adanya kesombongan dan juga sikap tidak menghargai adanya perbedaan Padahal perbedaan tersebut belum tentu buruk Kesombongan biasanya muncul ketika dia memiliki kelopok yang besar Sehingga dengan mudahnya dapat meremehkan atau menindas yang lain Oleh karenanya, biasanya pelaku dari baling contohnya adalah kelompok yang mayoritas Dan korbannya adalah kelompok yang minoritas Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang Jika hal tersebut sudah melanggar harap Apabila pihak yang berwenang tersebut juga tidak melaksanakan dukung secara benar Maka kita dapat menyebarakannya melalui media sosial Sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas Hal tersebut memungkinkan pihak berwenang yang lainnya menindaklanjuti atau menguruskannya Misalkan seperti kasus yang baru terjadi saat ini Yaitu kasus yang dialami oleh ibu media Semoga dengan adanya dukungan, semangat dan juga pendapat dari teman-teman di media sosial Dapat meringankan beban mental beliau Dan harapan kita juga dapat ditindaklanjuti secara adil Dalam ciptakan dukungan yang toleran Kita sebagai pemuda dapat melakukan beberapa hal Seperti menjadi pengangkat agar bayangan Karena saya yakin bahwa di setiap agama mengajarkan nilai toleransi Dan juga nilai saling menghasilkan Apabila hukum-hukum tersebut sudah dijalankan secara benar Maka tidak akan terjadi pelanggaran hak-hak terhadap orang lain Dan juga kasus-kasus intoleransi seperti yang terjadi saat ini Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan yaitu Dengan menghargai dan menghormati hak-hak orang lain Seperti yang telah diatur dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk menegakkan aturan yang disepakati bersama Apabila tiga hal tersebut sudah dilakukan secara benar Maka hal selanjutnya yang dapat kita lakukan sebagai pemuda adalah Menjadi seseorang yang dapat dipandang oleh masyarakat Karena dengan hal tersebut, semua pola pikir dan pendapat yang kita utarakan Nantinya akan didengar oleh masyarakat secara luas Hal-hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengikuti organisasi secara aktif Lalu mengikuti kelompat diskusi dan juga mengikuti kegiatan positif lainnya Marilah kita bersama-sama membangun lingkungan yang toleran dan juga saling menghargai Kita mulai dengan diri sendiri, teman, keluarga, dan yang teman kita Karena kita, bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu Dan saya yakin bahwa di setiap kamu pasti ada toleransi